yuk kali ini kita akan membuat unboxingnya nggak juga sih, ngecek ini komputer rawas nih saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara mengersi bio aja teman-teman, sebenarnya Chrome muka sih, gampang banget teman-teman kita cuma lepas kabel-kabel powernya setelah itu ya, cuma kabel-kabel power sih dan kita buka casingnya ini kalau casing lawas enak-benak beda sama casing yang baru-baru itu lebih ripet kalau yang lama gini enak, cuma kita balik saja sini seperti ini, kotor banget oke, kita buka dari kotor sebelah bawah dulu nah, kita buka setelah itu kita pilih lagi kalau udah kotornya, biasanya tiga tapi ini cuma dua kalau udah seperti ini, kita dikatakan ini speknya apa, saya juga enggak tahu betapa ini soalnya baru datang kemungkinan besar nih biasanya tidak ada sih untuk jadinya aja mereknya gak ada wah, asus ternyata udah ada asus mereknya asus HDD-nya merah baik tapi sebelumnya kita bersihkan dulu wah, RAM-nya udah dual channel coy ternyata biasanya kan kadang kalau mati seperti ini kita yang pertama cek sepertinya RAM setelah itu harddisk dan PSU biasanya sih dua tapi biasanya kayak jadi yang pertama yang dibersihkan RAM-nya dulu seperti itu jadi RAM-nya kan biasanya juga kotor ini beberapa tahun jadi hidupin di komputer jadi kita bersihkan dengan hanya memotong dengan merah ini FIMICTECH jDR berapa ini? jDR 1? jDR 2 ya? ini cuma RAM-nya 25M bisa RAM-nya HP jDR 4 ini udah jadinya udah 25MB jadi biar-berapa saya tinggal gantung ini sama ini 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 itu ini yang ini ini juga ini 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 saya mudah-mudah kita coba sekarang tapi tapenya kasih terumur biasanya dikasih-kasih kayak gini oke kita coba senap yang dipilih air bait air bait air bait air tobad air bait air benar selamat menikmati selamat menikmati jadi kita coba selamat menikmati hidup sih teman sebenarnya tapi gak tau sebenarnya sudah masuk ke bias teman-teman apa tadi aduh ini kalau seperti ini bootingnya kemungkinan besar adalah apa ya HDD 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 Oke jadi sudah sebenarnya kita masukkan aja tapi kita ambil kita colokan yang pertama Kita berserah dulu Apa ya? Nggak mau booting Nggak mau detek Oke kita akan dibuka Nggak mau ya Mau hidup Main mobilnya Oh mau teman-teman Sorry hub, sorry hub Jadi kemungkinan harddisk nya sih aman sih ya Oke buat divincer Oh On Oke oke saya tahu Jadi ini Apa ya Kita mengubah hitamnya Kalau satu SD kan Ini harddisk Ini floppy drift Karena floppy drift nya kan nggak ada nih Jadi kita naikkan aja Setelah itu kita 10 Gimana reaksi dia boy Jadi Semoga nggak usah Kalau Ini bener-bener bisa booting Masa widers Jadi kemungkinan besar cuma tadi Masalahnya Ini Oh nggak Ini 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 Boots dulu teman-teman Yang pertama Karena kita Mau Start ulang Jadi masukkan ke BS dulu Jadi kita Boot nya Pertama di Boot nya ke CDRW Langsung Langsung Install ulang Semoga bisa Kalau cuma install ulang Semoga bisa Nggak usah tadi habis Dan lain-lain Masuk pencuri Tidak Tidak Lalu Masuk pencuri Yang Lalu TLDF Nah Nanti utar Di Ketika Mida selamat menikmati